Akibat pandemi COVID-19, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, salah satunya adalah para chef. Banyak dari mereka yang beralih ke sektor lain, seperti membuka usaha kuliner. Pandemi COVID-19 telah mengubah segala kehidupan di dunia. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak di segi kesehatan saja, tapi juga segi ekonomi. Hal itu juga dialami oleh para chef, baik chef restoran hingga chef di hotel. Ketua Indonesian Chef Association BP Badung, Made Suwarse, menyatakan para chef khususnya yang ada di Badung jangan berkecil hati. Para chef diharapkan tetap semangat seperti yang sering digelontorkan. Pihaknya juga berharap kepada pemerintah apabila pariwisata Bali akan dibuka diharapkan kepastian agar tidak pelaku pariwisata terus berharap. Saat ini banyak chef yang beralih ke sektor lain seperti kepertanian dan membuka usaha kuliner. Namun usaha yang mereka buat tidak serta merta berjalan lancar, ada yang di antara mereka bahkan gagal. Teman-teman chef, pesan saya selaku ketua ICA Badung, khususnya yang member yang ada di Badung, jangan berkecil hati. Mari kita, apa namanya, semangat yang sejak sebelum pandemi ini kita geloraan. Dan tentunya memang kita semua ini berat di zaman pandemi ini. Tapi jangan itu dijadikan patokan. Mari kita tetap semangat untuk, apa namanya, terutama sih untuk mengisi perut. Ya mungkin itu kepada pesan saya selaku ketua di Badung, kepada teman-teman chef. Nah terus harapan saya kepada pemerintah, ya mohon seperti yang tadi saya sampaikan, kalau memang mau dibuka untuk ini, pariwisata ke Bali, tolonglah dengan kepastian biar kita tidak kena prank gitu. Pandemi COVID-19 ini adalah pukulan berat bagi para chef. Diharapkan agar pemerintah bisa memperjuangkan sektor pariwisata agar bisa kembali menggeliat. Agung Ria Bali TV